Sampai jumpa di video selanjutnya. Dandim diserah terimakan yang berlangsung dengan hikmat di Aulama Korm 131 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, selasa 4 Agustus 2020 pukul 10 pagi. Ada pun jabatan Dandim yang diserah terimakan antara lain, Dandim 1302 Minahasa, Dandim 1303 Bolmong, dan Dandim 1310 Bitung yang dilaksanakan cukup sederhana dan tetap memperhatikan kesehatan atau standar COVID-19. Jabatan Komandan Kodim 1302 Minahasa yang sebelumnya dijabat oleh Letnan Kolonel Selamet Raharjo kini secara resmi dijabat oleh Letnan Kolonel Herbert Andi Amino Sinaga. Letnan Kolonel Selamet Raharjo selanjutnya kini menjabat sebagai Komandan Sekolah Calon Bintara Rindam 13 Merdeka yang berkantor di Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Sementara itu, Letnan Kolonel Herbert Andi Amino Sinaga yang kini menjabat sebagai Komandan Kodim 1302 Minahasa, setelah sebelumnya menjabat sebagai Komandan Detasemen Intelijen dan Dandim Intel Kodam 13 Merdeka. Usai kegiatan serah terima jabatan ini, Komandan Korm 131 Brigjen TNI Prince Mayer Putong kepada awak media menyampaikan, yang paling penting dalam kegiatan ini adalah, serah terima tugas-tugas harus dilaksanakan, program-program yang lama harus dilanjutkan oleh pejabat baru. Kepada pejabat Dandim yang baru Komandan Korm mengatakan, sebagai pejabat baru, haruslah mempunyai inovasi-inovasi baru, hal ini tentunya menunjang dalam rangka menyukseskan segala tugas yang diamban. Ditambahkannya pula, sebagai Komandan Kodim di mana dia harus membina wilayah yang menjadi tempat penugasannya, bisa bekerja sama dengan aparat pemerintah di wilayah tersebut, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa mensejahterakan masyarakat di wilayah penugasan masing-masing. Ya, kalau kesan dan kesan, kesan itu semuanya, hampir semuanya positif di sini. Saya banyak mendapatkan pengalaman selama berdinasi binasa, bagaimana masyarakat di sini, wilayah di sini, banyak juga yang bisa kita ambil, kita petik. Masyarakat yang bisa bersahabat, welcome dengan semua pihak yang sudah sangat berbeda dari dulu dengan sekarang. Dulu saya pernah didah di sini, tapi sekarang sudah berbeda. Kemudian saya juga sangat mengakresiasi dari anggota kita yang sudah bisa membantu saya untuk melaksanakan tugas selama menjadi jadwal 13 tahun. Kepada pemerintah daerah, juga musuhnya Pak Bupati, Korpok Bindah semuanya, sudah bisa bekerja sama. Berikan hubungan kepada saya, melaksanakan tugas di sini, kita saling melekapi bagaimana supaya binasa ini bisa lebih baik. Kira-kira apa? Alvan Daswut Sulut Headline News melaporkan dari Kabupaten Minahasa.